Pertama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan lantang mendukung perhalatan Piala Dunia U-20 tanpa Timnas Israel. Menurutnya, kondisi tersebut sesuai dengan amanat Bung Karno mendukung kemerdekaan Palestina. Kedua, Gubernur Bali, Wayan Kostar. Salah satu kepala daerah yang turut menolak kehadiran Israel adalah Gubernur Bali, Wayan Kostar. Orang nomor satu di Pulau Dewata ini bahkan sempat surati Menpora untuk menolak kedatangan Timnas Israel ke Bali. Ketiga, Akademisi, Rocky Gerung. Pengamat politik Rocky Gerung juga turut menyoroti wacana kerikutsertaan Timnas Israel di ajang Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Rocky menilai mendukung kedatangan Timnas Israel sama saja sebagai pengkhianat konstitusi. Keempat, Kiai Haji Saeed Akil Siraj. Mantan Ketum PBNU KH Saeed Akil Siraj secara tegas menolak Timnas Israel bertanding di Piala Dunia U-20. Kiai yang kerap di Sapa Kamus berjalan itu bahkan menyebut penolakan Israel tegas tertulis dalam Kitab Suci. Kelima, Kiai Haji Holil Nafis. MUI tak ketinggalan merespons rencana kedatangan Timnas Israel di Indonesia dengan menggelar pertemuan bersama sejumlah organisasi Islam dan lembaga masyarakat. Ketua MUI bidang dakwah dan Uhwa Kiai Haji Holil menilai, pertimbangan menolak kedatangan Timnas Israel ini bukan persoalan muslim atau non-muslim. Namun, soal kedaulatan negara Indonesia. Terima kasih telah menonton!